tulur di belakang saya tepat adalah adalah makam Syekh Abdul Jabar tulur assalamualaikum salam salam rayu assalamualaikum swastiastu dengan saya Satriwemam Panjalu di channel cerita raya tadi si 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang mana makam beliau ini diapit oleh kedua istrinya Dan di komplek ini juga terdapat banyak sekali makam-makam kuno Yang tak lain adalah pengikut Syekh Abdul Jabar ngelirip Makam Syekh Abdul Jabar ngelirip setiap harinya disiarei oleh pesiarah dari berbagai wilayah di Indonesia Khususnya pesiarah dari tanah Jawa Dan sampai saat ini menurut ahli spiritual pencari dunia kesufian Bahwa nama Syekh Abdul Jabar ngelirip seharum karomahnya Yang perlu kita pelajari bahwa Terdapat beberapa versi yang menyebutkan tentang siapakah sebenarnya beliau ini Versi yang paling umum ditemui adalah bahwa beliau merupakan ulama anti penjajah Belanda Dan sengaja memilih menyerang Belanda dari sektor wilayah tuban pesisir selatan Di dekat hutan Belantara Bujungoro Selain itu Konon katanya Bahwa Syekh Abdul Jabar ngelirip Pernah memiliki guru yang sangat masur Yang mana salah satunya Bernama Mbah Ganyong Yang makamnya berada di komplek ngelirip Di sebelah bawah di dekat air terjun ngelirip Selain Mbah Ganyong Guru keduanya bernama Syekh Sanusi Atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Bandreng Yang makamnya berada tidak jauh dari makam Syekh Abdul Jabar ngelirip Dan berada di tengah hutan Belantara Mbah Ganyong Mbah Ganyong Mbah Ganyong Tulur di belakang saya tepat adalah makam Syekh Abdul Jabar Dimana makam ini telah mendapat renovasi Sehingga setiap pengunjung yang berziarah Baik dari dalam kota Bujung Negoro Ataupun luar kota Bujung Negoro Dapat berziarah lebih nyaman Karena di area sini Sudah ada area parkir Tempat beribadah atau musola Tempat menginap Ini pendopo untuk menginap Ini adalah pendopo tempat menginap Dan mari kita ekspedisi ke dalam Kita bertawasulan Kita bersiarah terlebih dahulu Agar ekspedisi ini Lancar dan mendapat berkah Dari Allah SWT Selain itu juga sekilas Di depan saya ini adalah pemakaman umum Mari kita ke sana Ada yang menyebutkan Bahwa Syekh Abdul Jabar ngelirip Juga memiliki nama Kraton Iaitu Pangeran Sumoyuto Dan konon katanya Bahwa Pangeran Sumoyuto Merupakan cucu dari Pangeran Benowo II Sang penguasa Jipang Panolan Dan Pangeran Benowo sendiri Adalah saudara dari Pangeran Ratin Dan Diyah Ratu Mas Hadi Konon katanya Syekh Abdul Jabar ngelirip Adalah anak dari Pangeran Selarong Dan konon katanya juga Bahwa Syekh Abdul Jabar ngelirip Memiliki anak yang bernama Kiai Abdullah Yang lahir di Lasem Dan Kiai Abdullah Dan Kiai Abdullah Lasem pun Melahirkan anak yang bernama Kiai Onggo Yudo Sidayu Ada juga yang menyebutkan Bahwa Syekh Abdul Jabar ngelirip Merupakan saudara dari Kanjeng Ratu Hati Prabu Pangeran Mas Hadipati Pajang Pangeran Purboyo Pangeran Pringgoboyo Atau Mbah Nanggul Pangeran Coyo Kusumo Atau Kiai Sambu Pangeran Pringgokusumo Pangeran Sendang Kusumo Atau Kiai Nambi Pangeran Pringgondani Pangeran Selomani Pangeran Wiseyo Selain itu Syekh Abdul Jabar ngelirip Merupakan menantu Kiai Sabil Dari Bojonegoro Melalui anak Kiai Sabil Yang bernama Nyai Moyo Kerti Dan Nyai Moyo Kerti Merupakan saudara dari Nyai Sambu Lasem Nyai Saban Dan Kiai Abdurrohim Selain itu Di daerah Banten Pada masa Sultan Maulana Hasanuddin Dari Kesultanan Banten Disana juga terdapat tokoh Yang bernama Syekh Abdul Jabar Yang saat ini Makamnya berada di daerah Pandeglang Banten Dan untuk para pemirsa Tim Cerita Rakyat ID Kami berharap Anda melakukan sokrep Pada channel ini Dan membantu kami Dalam menyebarkan informasi Dan wawasan Tentang Sejarah Tanah Jawa Yang dipersembahkan oleh Tim Cerita Rakyat ID PEMBICARA